Lantas Pak Lopah itu selalu menanyakan perkembangan kasus Soeharto Ketemanya yang bekerja di Kejaksaan Agung Namun Pak Harto selalu mangkir dari Undangan Kejagung Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Recompress Nah halo guys apa kabar kalian semua Semoga kalian baik-baik saja ya Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan Biar kita terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan Ah mantap Oke aku berkata ke kalian nih Kalian tuh capek gak sih melihat para pejabat itu korupsi Belakangan ini kan pejabat-pejabat juga lagi pada korupsi kan ya Ya saya gak mau nyebutin namanya sih Cuman kalian ya tau sendiri kan siapa itu Terus kalian capek gak sih hakim-hakim itu disuap Nah ini tuh hakim kenapa tuh kalian tuh malah menerima suapan gitu loh Harusnya kan ya jaga-jaga lah ya seorang hakim gitu kan Terus kalian tuh bosan gak sih melihat koruptor-koruptor itu dihukum ringan gitu loh Jadi dia tuh gak sepadan apa yang dia lakukan gitu Apa yang dia korupsi itu hukumannya gak sepadan gitu Aduh oke deh di konten kali ini aku bakal ngebahas Dimana seorang hakim yang sangat ditakuti oleh koruptor pada masa Orde Baru Oke disiarkan secara tidak langsung dan penuh aditan ini Simak terus cerita selengkapnya Ceketot Oke guys mari kita mengenang matinya keadilan pada masa Orde Baru Nah pada masa Orde Baru itu walah keadilan itu udah sulit gitu Apalagi sekarang gitu kan ya Pasti makin tidak karuan gitu Apalagi keadilan bagi rakyat yang good looking gitu kan Oke itu kan buat orang-orang yang mungkin good looking gitu kan Tapi terlepas dari itu semua pada masa Orde Baru Ada seorang hakim yang sangat ditakuti oleh koruptor nih Wah ceritanya tuh ini tuh hakim sangat-sangat terkenal sekali Nah hakim itu bernama Bah Rudin Lopa Pria yang lahir di Balapak Nipah Pola Walimandar 1935 ini Telah diminta menjadi jaksa kejari Makassar pada saat itu Dan dia itu waktu itu kuliah di Universitas Hasanuddin dengan jurusan hukum Setelah lulus nih 2 tahun kemudian dia menjadi bupati di daerah Majine Nah pada saat dia menjadi bupati Dia juga sedang menangani kasus-kasus besar yang lumayan besar lah korupsinya Salah satu kasus yang ditanganinya yaitu kasus Andi Sele Dimana Andi Sele adalah seorang komandan dari batalion 710 Dan pada waktu itu beliau dikenal seorang kaya raya Dan ternyata dia terjerat kasus penelundupan kopra pada waktu itu Nah pada waktu itu Pak Sele pernah menyuap hampirlah hampir menyuap Pak Bah Rudin Lopa Dimana Pak Sele ingin Pak Lopa itu mendukung bisnisnya Namun Pak Bah Rudin itu menolak gitu loh Pak Lopa itu menolak Karena ya integritas beliau emang bener-bener tinggi gitu loh Independensinya beliau tinggi banget Sampai-sampai beliau itu mengeluarkan statement Namun kebijakan pemerintah harus terbaik untuk rakyat Bukan untuk kepentingan penguasa Nah setelah beliau memberikan statement itu kepada Pak Sele nih Pak Lopa itu lantas mendapatkan teror yang sangat-sangat mengancam pada waktu itu Beliau diteror di rumahnya hingga ya beliau sangat fan-fan aja gitu loh Nggak pernah menjadikan teror itu sebagai beban Jadi beliau merasa aman dan merasa nggak takut lah pada waktu itu Nah ironisnya nih Pak Sele pernah mengajak adu tembak bersama Pak Lopa Namun Pak Lopa itu menolak Lalu Pak Sele tiap hari meneror rumah Pak Lopa Wah kejam banget sih Beruntungnya seorang kapten dari kepolisian melindungi langsung rumah Pak Lopa Yang bernama Andi Dadi Nah usia menjadi bupati nih Pak Lopa itu kembali menjabat sebagai kejaksa di Kejati di Maluku dan Irian Barat lah ya Sebelum menjadi kepala Kejati di Ternate Nah waktu itu ketika di Ternate nih Pak Lopa pernah diberikan bingkisan sebuah durian satu truk gitu Satu truk besar Namun Pak Lopa itu menolak durian itu Dan truk yang membawa durian itu disuruh kembali ke tempat asalnya Ya pada waktu itu kan Pak Lopa juga takut Itu nanti malah menjermuskan beliau gitu loh Ke dalam kasus-kasus yang menyesatkan mungkin Nah cerita uniknya nih Pak Lopa itu dikenal dengan teman dekatnya itu Salah satu pribadi yang sederhana Dan Pak Lopa itu ternyata tidak pernah ke mal Ya meskipun pengen belanja Pak Lopa itu biasanya pergi ke pasar tradisional Wah ini panutan sih kalau pergi ke pasar tradisional Bahkan uniknya Pak Lopa itu menolak parcel gitu loh Karena beliau takut nanti kalau diterima Dia bakal dikasuskan gitu Nah kasus terbesar yang ia pernah tangani adalah Kasus korupsi Soeharto Saat itu Pak Lopa sedang menjabat sebagai sekjen Komnas HAM Lantas Pak Lopa itu selalu menanyakan Perkembangan kasus Soeharto Ketemanya yang bekerja di Kejaksaan Agung Namun Pak Harto selalu mangkir dari undangan Kejagung Meski begitu ya Pak Lopa itu berhasil meringkus sahabatnya Soeharto Yang bernama Bob Hasan Dimana beliau adalah pebisnis kayu Dan juga mantan menteri perindustrian pada waktu itu Beliau berhasil dicebluskan ke LP Nusa Kambangan Ya meskipun Pak Bob itu adalah sahabat Soeharto Namun Lopa tak pernah takut gitu Pak Lopa ini sangat pemberani dan inspiratif banget sih Nah pada tahun 1982 nih Pak Lopa itu berhasil juga memenjarakan Tokoh Tionghoa asal Makassar Yaitu Tony Gozal Atas kasus dana reboisasi Namun sayangnya sebelum kasus itu selesai Pak Lopa dimutasi dengan hanya menjadi Setaf menteri kehakiman pada tahun 1986 Sangat disayangkan sih ya Nah sejak saat itu tuh ya Pak Harto itu sudah menyadari Kalau si Lopa itu akan membahayakan kekuasaannya gitu loh Maka sejak tahun 1988 sampai 1995 Pak Lopa hanya ditugaskan sebagai Dijen Lapas Yang akhirnya membuat Pak Lopa tak disibukan dengan kasus-kasus hukum besar Nah uniknya ketegasan beliau terinspirasi dari sebuah ketua adat Di daerah beliau lahir dan juga kisah Ratu Sima Nah dibalik itu semua ada kisah menarik dari Pak Lopa Dimana Pak Lopa itu melarang istrinya untuk membawa pergi mobil dinas Walaupun itu hanya pergi ke pasar gitu Ya oke lah Mungkin pecepat-pecepat banget Sekarang pasti kan mobil dinas atau motor dinas kan menjadi idaman gitu kan Namun Pak Lopa malah melarang keluarganya untuk pergi-pergi dengan mobil dinas Atau kendaraan dinas Ini patut dicontoh sih buat pecepat-pecepat sekarang Lantas Pak Lopa itu ingin membelikan mobil terhadap keluarganya Terhadap istrinya Lalu Pak Lopa itu menelpon JK Dimana JK itu dulunya adalah masih menjadi pebisnis JK menawarkan sebuah mobil Toyota bekas seharga Rp100 juta Namun Pak Lopa menolak harga itu Ya mungkin karena Rp100 juta pada waktu itu kan mahal banget kan Terus pada akhirnya Pak Lopa menemukan mobil sedan seharga Rp30 juta Dengan biaya dicicil Sampai-sampai nih ya Seorang ajudannya Pak Lopa yang bernama Enang pernah meminjamkan sepatunya kepada Pak Lopa Pada saat acara-acara besar kalau nggak salah pada waktu itu Nah pada saat era presiden Pak Habibie Pak Lopa itu pernah didukung penuh oleh Pak Habibie Untuk menjadi anggota Komeras HAM Dubes RI pada tahun 1999 Namun akhirnya Pak Lopa itu lengser dikarenakan beliau sakit jantung Padahal pada waktu itu beliau sedang menangani 7 kasus korupsi besar loh car Ya Allah Kasian banget Pak Lopa Nah hingga pada 20 Juni 2001 Beliau menjadi kedubus RI untuk Arab Saudi Dua hari setelahnya beliau berangkat umrah Terus nih ya pada tanggal 29 Juni Kesehatan Pak Lopa Semakin menurun Dikarenakan penakit jantung Hingga akhirnya keesokan harinya Beliau dilarikan ke rumah sakit pada siang hari waktu setempat Dan pada akhirnya Pak Lopa meninggal dunia Cerita uniknya yaitu seorang Gustur Gustur pada saat itu yang sedang menjemput presiden Beliau mengurung diri di kamar Dan Pak Gustur itu menangis-nangis Dikarenakan beliau adalah orang pertama di Indonesia yang mendapatkan kabar bahwa Pak Lopa itu meninggal Dan pada waktu itu Pak Gustur sempat mengucapkan Malam ini salah satu tiang langit bumi Indonesia akan runtuh Ucap Gustur Dan benar saja istana menerima kabar bahwa Pak Lopa itu meninggal Yaitu pukul 11 malam WIB Sehingga beliau dimamekamkan di TMP Kalibata pada Jumat 6 Juli 2001 Dan dipimpin langsung oleh Jenderal Purna Wirawan Agung Gumelar Dan dihadiri oleh Gustur Baik itulah cerita sebuah kisah dari hakim Yang ditakuti para koruptor pada masa era Orde Baru Ya pada waktu itu saja sudah ditakuti seorang hakim yang mempunyai keberanian dan juga independensian kuat Kalau sekarang entahlah ya kita nggak tahu Belajar dari seorang Baru Jenderal Pah yaitu sebuah toko besar yang menolak semua sogoan untuk kepentingan rakyat Orang baik akan disukai oleh orang lain tapi orang yang berbuat baik belum tentu disukai oleh orang lain Baik sekian dulu cerita kali ini Buat kalian yang mungkin menyukai konten cerita kali ini Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen di kolom komentar Aku mau kalian notice dan mungkin saja cerita saya ada yang kurang Please komen di kolom komentar kita diskusi bareng Oke sampai jumpa di konten cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Bye Bye